Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami dalam Kompas Jember Jika anda punya limbah kayu maka jangan dibuang Karena limbah kayu bisa diolah menjadi lukisan bernilai ekonomi tinggi Seperti yang dilakukan seorang seniman di kota Probolinggo, Jawa Timur Ia memanfaatkan limbah kayu menjadi lukisan tiga dimensi dengan teknik pirografi Lalu seperti apa lukisan tersebut? Berikut liputannya Di tangan Agustinus Ekonur Widianto inilah Limbah kayu diolah menjadi lukisan tiga dimensi bernilai ekonomi tinggi Limbah kayu didapat dari pabrik pengolahan kayu yang berada di sekitar tempat tinggalnya Di jalan DI Panjaitan, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur Pertama, Eko mengumpulkan potongan kayu dalam bentuk bidang dan serbuk bekas pemotongan kayu Lalu limbah kayu tersebut didesain menjadi ornamen tertentu dan dipotong sesuai sketsa Kemudian rekatkan serbuk kayu menggunakan lem pada sebidang kayu sebagai alas Dan jemur kayu tersebut selama dua hari hingga benar-benar kering Proses selanjutnya adalah pirografi Yakni teknik melukis dengan cara membakar permukaan bidang kayu hingga bentuk gambar artistik Proses inilah yang membedakan lukisan tiga dimensi karya eko dengan lukisan lain Seni lukis pirografi memiliki nilai estetika tinggi dibandingkan lukis kanvas Karena tekstur lukisan yang dihasilkan berbentuk timbul dan lebih nyata Lukisan pirografi dijual melalui media sosial dengan harga bervariasi tergantung ukuran Semisa lukisan Presiden Joko Widodo berukuran 40 x 60 cm ini dijual seharga 1,5 juta rupiah Untuk ukuran yang lebih besar dijual antara 3 hingga 5 juta rupiah per unit Sedangkan untuk lukisan berbentuk aksesoris dijual antara 100 hingga 200 ribu rupiah per potok Ini inovasi saya kebetulan selama ini enggak ada pirografi yang menggunakan media timbul Jadi ini pirografi yang saya timbulkan jadi menjadi tiga dimensi Yang berbeda dengan lukisan kanvas? Pembedaannya kalau kanvas kan lebih menggunakan warna ya sedangkan kita ini lebih natural Jadi warnanya adalah warna bakar kalau kita pengen yang gelap ya kita bakar yang dalam Ungsur artistik yang tinggi membuat lukisan pirografi Eko, Laris Manis di Serbu Warga Pembeli rela mengeluarkan uang jutaan rupiah karena produk pirografi memerlukan teknik tinggi Bagi saya ini berbeda dengan yang lainnya Kalau mungkin bedanya kalau kanvas biasa itu kan tidak sampai timbul seperti itu Dan tidak ada proses pembakaran Bagi saya ini makanya coba main-main di sini dan yang lainnya ada yang tertarik sebeberapa Produk pirografi karya Eko ini akan dipamerkan di kota-kota besar Untuk mempromosikan teknik lukis inovasi baru tersebut Babul Arifandi, Kompas TV, Robolingo, Jawa Timur